Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya Jaki di channel Jaki Zulfikar Foto & Video nah sekarang kita gak kayak biasanya kita bakal coba motret interior jadi di belakang teman-teman bisa keliatan ada villa ini Safari Village di Banjaran jadi kita coba motret interiornya dengan fasilitas yang ada di dalamnya dimana kita bakal motret pake kamera 5D Mark II dengan lensa 16-35 yang F4 jadi teman-teman bisa ikutin aja gimana behind the scene nya langsung ciao kita bakal mulai dari ruang tengah jadi di villa ini itu ada dua dua rumah yang disewain ini kita bakal mulai dari rumah rumah bilik kita mulai dari ruang tengahnya kita setting biasa diafragma nya di 11 karena ini foto mungkin shutter speed nya kalau keadaan gelap juga kita bisa pake shutter speed yang lebih kecil seperti yang tadi dijelasin kita juga pake lensa wide kita tes dulu oh disini shutter speed nya sampai 0,8 karena emang ruangannya gelap banget untung ini kita ngambil foto jadi santai kita pake shutter speed lambat kita pake F besar F11 itu biar karena kita omotret apa ya disini eh omotret interior jadi kita butuh ruang fokus yang yang luas jadi fokusnya itu lebar hampir semua titiknya fokus kayak gitu kita langsung dari ruang utama ruang tengah kita pindah ke kamar fasilitas kamarnya kayak tadi cuman kita diafragma nya tetep ya kita pake diafragma besar jadi kayak di atas 9 minimal 9 deh soalnya kita butuh fokus-fokus yang lebar kita pindah ke ruang selanjutnya ini katanya bisa jadi ruang keluarga bisa jadi ruang tidur lagi nah untuk rumah bilik cukup dulu disini sebenernya ada satu kamar lagi cuman ntar kita langsung tampilin aja foto-foto hasil hasilnya kayak gimana di video soalnya ntar takutnya kepanjangan juga videonya nah temen-temen udah liat tadi behind the scene kita motret di rumah yang di belakang ini bener-bener ya disebutnya kata rumah kata yang punyanya ini rumah panggung eh rumah panggung kata yang punya ini rumah bilik cuman jadi di villa ini ada dua fasilitas ya ada rumah bilik dan rumah panggung dan dua-duanya kita foto untuk fasilitas di dalamnya dan fasilitas villanya apa aja kita ambil fotonya udah nah kalau setelah ini kita bakal motret ke rumah kedua yang disebut rumah panggung cuman behind the scene-nya kita gak bakal ngambil video behind the scene-nya karena nanti juga takutnya video kita bakal kelamaan jadi langsung aja temen-temen bisa liat hasil-hasil foto dari fasilitas rumah panggung nah tadi itu semuanya hasil foto-foto dari hunting kita ini hunting hasil foto-foto interior kita jadi buat temen-temen bisa ngasih masukan kekurangannya apa kita disini juga ini juga konsepnya kita sambil belajar karena belum sering juga ya motret interior sekarang lagi belajar-belajar sekalian nyoba-nyoba tadi hasilnya fasilitas-fasilitasnya juga udah cukup kita foto-fotoin nah oh iya jangan lupa temen-temen kalau misalnya temen-temen mau masih masukkan kita ngambil video apa ngambil atau belajar bareng tentang apa bisa langsung aja tulis di kolom komentar sampai ketemu ya sampai ketemu sampai ketemu di video berikutnya dadah